Intro Asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo berinisial KM turut menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. KM ikut terseret dalam kasus ini meski bukan sebagai ajudan dan bukan personel kepolisian. Hal ini karena KM diduga telah mengetahui rencana pembunuhan Brigadir J namun tak berusaha mencegahnya. Kabar reskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan KM diduga tak melaporkan rencana pembunuhan tersebut sebelum Brigadir J tewas. Selain itu KM juga tak mencegah adanya penembakan terhadap Brigadir J. Sebaliknya ia justru diperintah oleh Irjen Verdi Sambo sehingga dianggap memberi kesempatan penembakan terjadi. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang diotaki oleh ex-Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo, KM merupakan seorang warga sipil yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut terungkap setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit mengumumkannya melalui konferensi pers. Kuat Ma'ruf atau KM diketahui merupakan asisten rumah tangga atau ART sekaligus sopir dari istri Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati. Kadif Umas Polri Irjen Dedy Prasetyo menyebutkan bila Kuat Ma'ruf merupakan seorang ART merangkap sopir. Dalam kasus tersebut, Kuat Ma'ruf mengetahui persis kejadian penembakan Brigadir J karena berada di lokasi kejadian. Kini sudah ada empat tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J yakni Irjen Verdi Sambo, Baradae, Brigadir RR, dan KM. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!